Bismillahirrahmanirrahim 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 Bahwa Al-Quran sebagai sebaik-sebaik petunjuk hidup, sumber kebahagiaan, dan jalan keselamatan Meyakini dan meridoi semua hal-hal yang telah Allah atur di dalam Al-Quran yang mulia Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrujim Bismillahirrahmanirrahim Aliflammin Yang artinya Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Perlu kita ketahui bahwa Tidak diterima amal soleh tanpa iman Dan tidak pula dianggap iman tanpa amal soleh Keduanya Menurut Nabi Muhammad SAW Harus berjalan seiringan Iman ibarat akar pohon Dan amal soleh adalah buahnya Buah yang banyak serta manis adalah bukti dari kesuburan pohon Dan pohon yang kuat Menyebabkan terawatnya buah yang baik Oleh karena itu Keimanan dan perbuatan saat retumbuhannya Kata amal sendiri selalu disertai penyebutannya dengan keimanan Dalam sebagian besar ayat-ayat Al-Quran Allah SWT berfirman Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 25 Bismillahirrahmanirrahim Qmana hinah-ayat selalu diisi Al-Baqarah Asam dankah avoid An Asam Ah mamah екiyet Alhamdulillah Zescayan Selalu dari Jan'dah yang artinya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga mereka berkata inilah rezeki yang diberikan kepada mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan disana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci mereka kekal di dalamnya Nabi juga bersabda yang artinya Allah tidak akan menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman Hadis Riwayat At-Tabrani Setelah beriman maka beramal soleh itu harus berperdoman pada Al-Quran sebagai jalan hidup artinya Al-Quran adalah sebagai landasan pertama setiap amal atau langkah hidup di dunia ini yang mencakup segala hal pola pikir cara bersikap dan bertingkah laku amaliyah ibadah baik yang parbu maupun yang sunnah dengan demikian dapat kita rekan menjadi tiga yang pertama pola berpikir yang sehat pola berpikir yang sehat yang sesuai dengan Al-Quran dan tidak menyimpang dari Al-Quran pola berpikir yang terbimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui guru yang seleh sebagai generasi terpilih kita harus menjawabkan diri kita dari berpikir yang bebas dan mengarahkan diri kita kepada kesesatan kemusyrikan dan penentangan terhadap Al-Quran yang kedua cara bersikap dan bertingkah laku kita sebagai generasi muda menggunakan pedangan Al-Quran di dalam bersikap dan bertingkah laku atau dengan kata lain kita memelihara akhlak yang Al-Qurani yang ketiga memelihara amaliyah ibadah baik yang faru maupun yang sunnah keduanya itu harus paling kita jaga secara istiqomah hingga akhir hayat kita dijalankan secara istiqomah karena istiqomah lebih baik dari pada seribu karomah dan semuanya hanya mengharap Allah subhanahu wa ta'ala mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan salah dan jangan memahami maafkan nun walqalami wa mayas turun astabikul khairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh